menutupnya jawab nomor matur biar mbak siap berarti kita mulai dari pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita pertama kepala ditun ditun sumber pancur dan menjelaskan tentang akam wali Allah yang ada di pun sumber pancur itu kita simak dari awal kenalan dulu pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudara semua dimanapun panjendengan berada pertama saya perkenalkan diri nama saya Khosrin Asrori Alhamdulillah untuk tahun untuk sudah lima tahun saya diberi amanat menjadi kepala dusun lantaran doa panjendengan saya mohon doanya semoga kuat dohirun wabatinan oke pertama perlu kita sampaikan kepada sedulur-sedulur semua dimanapun berada padahal hari ini kita sampaikan beberapa hal yang berkaitan langsung dengan keberadaan makam Syekh Saifullah Hamzah pemirsa semuanya sebelum kita melangkah lebih jauh dari awal munculnya makam ini berawal dari era COVID-19 ketika itu tahun kedua pada waktu gencar-gencarnya COVID-19 itu terjadi kita dari beberapa masyarakat berangkat dari beberapa lapisan masyarakat mempunyai ide dengan beberapa kejadian musibah ujian yang kita timpa pada waktu itu kita mempunyai ide ada sebuah makam di tepatnya di disun sumber pancur posisinya di tepi sungai Harinjing itu ada sebuah makam dulu ada orang sakit kali sedayu maaf ya kali sedayu ada orang sakit warga saya sakit parah ketika itu suami istri yang sakit istrinya dengan lantaran dengan sahabah biah ada masukan dari warga tolong kalau istri saman sakit tolong saman rawati makam yang ada di sebelah sungai 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 sedayu mulai dari menit itu kita dari warga ada inisiatif untuk membersihkan tempat tersebut Alhamdulillah semua pengobatan dari Allah kita sebagai manusia hanya berikhtiar dan berdoa lantaran sahabah biah kita bersihkan makam ini tepatnya di tepi sungai ini yang cukup rindang dengan pohon bambu yang banyak sekali oleh Allah diberi kesembuhan warga saya yang sakit seorang wanita dengan awal itu kita mempunyai inisiatif untuk memastikan karena apa kita berhubungan dengan warga langsung dengan masyarakat umum ketika ada sebuah penjelasan itu harus ada dasarnya seiring dengan berjalannya waktu ada teman-teman saudara-saudara yang namanya Pak Rohmat ke saya untuk menashehkan kejelasan status makam itu seiring dengan berjalannya waktu kita punya inisiatif dari Kiai ke Kiai 1 ke Kiai 1 dan yang lain pada akhirnya Allah memberi hidayah kepada kita semua memberi petunjuk agar soan datang Mbah Kiai Haji Hussein Ilyas pondok pesanten Al-Misbar yang bertempat berdomisili di di dusun Karangnongko berangkal Karangnongko Kabupaten Mojakerta setelah itu kita soan bareng-bareng pertama itu kita naik elep dengan niat lillahi ta'ala kita berangkat ke sana Alhamdulillah selama ini yang kita usahakan soan ke Kiai 1 dengan Kiai yang lain Alhamdulillah kita soankan kepada Romoyah Hussein Ilyas Mojakerta beliau matur ya ini betul makamnya ini setelah itu berjalannya waktu kita tidak cukup berhenti di situ kita membuat semacam maklumat agar tipun tanda tangani panjang nipun Romoyah Alhamdulillah Romoyah purun tipun tanda tangani yang sekarang kita cetak di banner yang kita tempatkan di protokol-protokol jalan di dusun sumber pancur setelah berjalannya waktu dulu awal belum ada bangunan seperti ini jugul seperti ini belum ada musyola seperti ini dengan izin Allah dengan niat tulus kita membanting tulang ada yang tugasnya berdoa ada yang tugasnya bagian dana penyokong dana kendaraan dan sebagainya ada yang fisik sampai bahkan tengah malam mengerjakan membersihkan dan sebagainya dan kita sadar akan bagiannya masing-masing ada bagian administrasi mungkin kekesamatan dan sebagainya ada yang bagian fisik mungkin bersih-bersih kita bagian yang ke atas yang di bawah juga ada yang di lapangan juga ada intinya kita bareng-bareng kita yakin segala sesuatu kalau kita utamakan dengan kebersamaan insya Allah Allah akan memberi hidayah kepada kita semua dan akhidah kita prinsip kita berilmu amalia berilmu amalia ber apa istilahnya berilmu amalia beramal ilmiah semuanya ada dasarnya setelah kita mendapatkan hasil dari Ramayai Alhamdulillah dikit demi sedikit demi sedikit ada kejelasan-kejelasan bahkan sampai hari ini banyak sekali pihak-pihak yang dari luar Sumber Panjur sebenarnya mau datang Pak Cama tadi kebetulan ada acara dari tim perbakala Kabupaten Bediri yang di Candi Teguwangi maunya datang karena ada sesuatu hal beliaunya utur tidak datang setelah ini saya berpesan kepada semua pihak yang menyaksikan saya secara langsung maupun semua saja yang ada di tanah air keberadaan makam ini percaya tidak percaya tapi saya yakin Allah Alam disowab kita hidup di zaman kita kita tidak tahu sejarah-sejarah bahkan orang yang paling tua di Sumber Panjur saya tanya juga tidak tahu sekarang yang masih hidup siapa? seorang kiai warasatul ambiya ya itu kita buat pegangan bahkan Romo Yai Hussein Ilyas trik rekodnya sudah tidak diragukan lagi di media youtuber di tiktok sudah tidak diragukan lagi keberadaannya dan penjelasannya insyaallah bi'denilah Niki Hak Panjenani pun Romo Kiai Makam Syekh Syekhullah Hamzah Wonton Dusun Sumber Panjur harapan kami saya sebagai pemangku wilayah dengan keberadaan ini semoga berefek khususnya Dusun Sumber Panjur Mugi-mugi pinah ringan sehat semuanya wargane dipermudah segala urusannya dijauhkan dari musibah yang paling akhir harapan kita semua dengan keberadaan ini marilah kita satukan tekat yang jelas isinya dunia pasti ada yang pro dan kontra dah biarlah nanti Allah sendiri yang akan menunjukkan Alhamdulillah pada hari ini tanggal 23 November telah terlaksana dengan berbagai tahap dan ujian kita soan datang Romo Yai bahkan dipanggil Mboten tetap kita hampir sudah lima kali kalau tidak empat kali kita soan ke Romo Yai Alhamdulillah tepatnya tanggal 21 malam rebuh malam selasa malam merabuh kita di dalamnya tidak ketemu langsung ke dalam bunyai Alhamdulillah diterima oleh Gus Tejo Gus Tejo salah satu putra kiai kalau tidak salah ragilnya yang masih muda itu kita diterima dengan baik disampaikan Romo Yai Hussein Elias pun kita tidak berjumpa langsung Alhamdulillah mendapatkan hasil yang memuaskan Alhamdulillah pada hari ini dengan izin Allah dengan rita Allah dengan berbagai upaya semaksimal mungkin semua pihak pendanaan pihak lapangan pihak konsumsi semua jadi satu berdoa bersama Alhamdulillah panjenenganipun Rom Gus Dullah salah satu putra kiai Romo Yai Hussein Elias bisa rawuh ke dusun sumber pancur Alhamdulillah acara sukses dan menjelaskan dengan gamblang bahwasannya kita sebagai manusia kita tidak tahu betulnya yang hanya tahu hanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala kita manusia biasa semua mendapatkan bagiannya masing-masing kita hanya menunggu antrian kematian apalagi yang tidak kita harapkan dengan kebaikan kebaikan dengan kita tabarukan tabarukan kepada Romo barokah beliau beliau juga matur Alhamdulillah Pak kalau hujan saya malah seneng itu barokahnya turun dari Allah subhanahu wa ta'ala mungkin sementara itu dari saya mungkin ada tambahan dari emasnya Monggo untuk prosesnya itu cukup lama ya step by step hampir kira-kira 3 tahun ya 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 apa ya dari panjeni kan sudah mentasihkan ke kiai sudah berapa ya ya terima kasih untuk pestahiannya itu yang pertama itu dari Gus Basar yang terletak di itu pondok apa itu payak santren kabupaten Jombang di tengah sawah itu sudah kita rangkum terus dari kalau gak salah 1 2 3 saya yakin perkara yang ganjil insyaallah insyaallah lantaran jadi 1 2 itu Pak Basar sudah kita kantongi kita kurang yakin ke besok ke sembon besok itu kita terima sebuah tulisan kertas tulisan pulpen asli dengan urut-urutan seperti ini saya juga ya saya juga tidak merubah tidak menambah dan tidak mengurangi langsung setelah beberapa bulan kemudian saya langsung suan ke Romoyai Hussein langsung sudah di ACC beliau matur ya Pak ini betul silsilahnya kemarin keluarga yang dari Yogyakarta baru kesini seperti itu kita suan pertama Alhamdulillah pertemuan pertama kita ditemukan dengan Romoyai Hussein Elias sampai hari ini jadi jawabannya dari Yogyakarta itu sama Pak untuk yang pertama Saifullah ya ada Saifullah nyanya saja tidak ada jadi gini Pak jadi Kiai 1 dengan yang lain penyempurna kita tidak bilang salah penyempurna jadi kalau Yogyakarta kalau tidak salah ada Saifullah entah Yahya Asyuti atau bagaimana tapi kita yakin semua Kiai itu benar tapi yang paling akhir Insya Allah kita tidak mengatakan salah kita berpegang pada yang dari besok itu ketika saya suankan ke Romoyai Hussein Elias itu sudah di ACC dan sampai detik ini ya 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 oke terima kasih kalau kita bicara lama bahkan sebelum saya lahir jadi orang yang paling tua kalau disini sumber pancur itu mbahtun itu sekarang masih hidup tidak tahu apalagi saya saya kelahiran tanggal 4 Mei 1983 orang tua saja saya tidak tahu orang tua saya jadi kita khusunudan saja Allah maha mengetahui usaha kita ketika kita berusaha baik kita tetap berdoa kepada Allah wasilah siapapun saja kita tidak tahu doa kita dikabulkan seperti itu jadi kita tidak tahu kalau tanya sekian tahun yang lalu ya sudah sudah ya betul mungkin dulu dari warga sini mungkin ada pohon-pohon khusus yang aneh mungkin yang berbeda jadi gini setelah selama saya lahir sampai hari ini umur 40 tahun setahu saya dulu itu ketika cari apa itu buah salam terutusan cari penekan itu ya saya sudah tahu disini ada makam ada itu tumbuhan puring tumbuhan puring masa kecil saya itu ya sudah tahu itu makam gitu saja pohon serut ya di sumber pancur ada cuma di beberapa tempat belakang rumah saya ada sekarang kalau kebetulan di area makam ini saya belum pernah menjumpai oh gitu iya ya di sebelah kiri sini iya kuringnya dulu katanya dari beliau kecil sampai sekarang tetap seperti itu iya iya oke terima kasih terima kasih jadi gini kita merilis kita merilis dari beberapa masukan-masukan itu memang dari dulu ya seperti itu mungkin yang membedakan satu mungkin yang pernah disapu dan tidak pernah disapu seperti itu iya mungkin ada pohon itu apa ranting-rantingnya bambu itu jatuh sampai gak terurus sampai apa istilah jawanya ketindian jadi itu ya purungnya seperti itu kita gak merubahnya pagarnya saja tanpa mengurangi keasliannya iya 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 mungkin kita gak konfirmasi dulu jadi ada kesibukan lain iya iya gak apa-apa untuk silsilahnya Pak mungkin Pak jenang gak apa untuk bahasa ibu Allah itu dari mana jadi gini kita berdasarkan sumber yang valid sumber yang bisa dipertanggungjawabkan setelah kita usaha yang jelas ketika seseorang itu mengetahui silsilahnya itu kan juga punya ilmunya Pak ya kita tidak tahu kita taunya ya administrasi kita soan kita mendapatkan hasil entah beliaunya itu istikhoroh atau yang lain kita tidak tahu kita hanya menyampaikan hasil yang pertama itu danyang dengan silsilah danyang sumber pancur itu macan putih turun ke mbah buyut singomurti mojopait sampai ke yaimmojo mojopait dan turun ke paring asmo sesayfullah hamzah jeporo petiliasan asli darah yaimmojopait murid wisnu kenco garis miring sebelah barat darah yaimmojo sekian terima kasih jadi apapun yang saya dapatkan dari beliau-beliunya yaitu yang kita pegang itu yang kita pegang dari kita soan maksud dan tujuan kita sampaikan beliunya mendapatkan hasil kita tidak berhenti disitu saja kita taskehkan ke yang lain ternyata hasil itu sudah valid dan kita buat pegangan karena apa segala sesuatu kalau ada yang sudah bertanggung jawab yang jelaskan dunia akhirat mas ya jadi kita sebagai manusia biasa dan kita tidak tahu ilmunya mungkin romoyai yang tahu ilmunya ya sudah itu kita buat pegangan terlepas dari warga yang lain mungkin ada yang percaya itu huak itu terserah panjenengan yang jelas kita niat baik merawat makam kita mohnya tetap kepada Allah seperti itu jadi kita terima jadi ya kita buat pegangan kalau ada yang tanya karena saya pengangku wilayah jadi kalau ada yang tanya ya ini dasarnya ini yoromoyai panjenengan percaya yoromoyai monggo buatan gih buatan nopo-nopo seperti itu jadi anu pak kalau dilihat dari tisilahnya berarti mojopahit bang iya sebelum masuknya mataram iklam ya iya iya ditanya jawa iya lebih tua lagi sebelum hindu buddha sebelum hindu bunda itu mojopahit iya 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 di tanah jawa anu pak jadi kita sering pak konten ke tempat-tempat wali iya di wilayah bagian sekarang itu memang paling banyak iya 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 mulai dari buku ke buku sampai kandang betul banyak sekali ternyata wali iya iya cuman apa ya ingin sewa orang itu sendiri yang tidak mau merawat betul-betul betul-betul orang lain betul-betul ada tambahan pak ya tambahan saya yang paling akhir pesan-pesan kita manusia semua adalah tinggal menunggu kematian antrian kita soan kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa sekarang yang kita banggakan kalau tidak sebuah kebaikan kita tidak ada yang patut kita banggakan tidak ada yang patut kita unggul-unggulkan kecuali sebuah kemanfaatan harta bisa habis yang paling tabungan kita adalah ilmu yang bermanfaat anak yang soleh sodakoh jariah itu saja pemirsa jadi kita semua bakal mati kita semua akan menyusul leluhur-leluhur kita ini masih ada kesempatan kita hidup di dunia marilah kita berbuat yang bermanfaat seperti itu terima kasih semuanya pemirsa dimanapun anda berada cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan sekali lagi saya manusia biasa ada tutur kata ada kalimat yang tidak pas menurut pemirsa semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kita yakin semua gerak-gerik kita semua kehendak Allah kita ditakdirkan ketemu panjenengan melihat konten saya melihat liputan saya disini semua atas izin Allah kita semua kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekian selamat sore dari saya Khojin Asrori Kepala Disun Sumber Pancur teriring doa jazakumullah aksanal jazak jazakumullah khairan kasi roh ihdinas suratul mustaqim wallahul mu'afiq ila kuwami toriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yes yes you its ert yeah that to Terima kasih.